Intro Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus, Kristus, Juru Selamat dan Penanggungan Jadilah matahari terbit dalam kemegahannya Sedara, sudah matahari terbit, masih dalam kemegahannya Sedara, bukankah ini sesuatu yang dasyat? Mungkin sedara berkata, masa aku menjadi matahari? Itu adalah satu perintah dari Tuhan, bahwa kamu adalah terang dunia Ya sedara, sedara tau terangnya dari dunia ini apa? Matahari Ya sedara, jadi kamu adalah terang dunia Jadi saya dan sedara harus menjadi terang Supaya semua keadaan gelap di sekitar kita Akan dihalo, diminggirkan, dibuang Karena apa? Karena Tuhan adalah terangnya dunia Sehingga saya dan anda boleh menjadi terang dunia Dan menjadi garam bagi dunia, katakan luar biasa Sedara, itu sebab Hal ini sedara, dalam perjanjian lama Itu sudah diperintahkan oleh Tuhan Ya Nah, saya ingin mengajak untuk kita membaca sekali lagi Ayatnya dari Hakim-Hakim, faseng ke-5 Ayat yang ke-31 dari Alkitab Sedara Satu, dua Demikianlah akan binasa segala musuhmu Ya Tuhan Tetapi orang yang mengasihinya Bagaikan matahari terbit Dalam kemegahannya Lalu amanlah negeri itu Empat puluh tahun lamanya Sedara, apa sebab Ini ada rentetannya Ini ada hubungannya Ya sedara, sebab dikatakan disana Disebutkan Tetapi orang yang mengasihinya Bagaikan matahari terbit Dalam kemegahannya Sedara, tidak ada gelap lagi Di seluruh Israel Gelap maksudnya kuasa iblis Roh-roh berhala Ataupun segala kuasa-kuasa kegelapan Ya sedara Dan segala kriminalitas Itu tidak ada Kenapa? Karena seluruh Israel Bangsa ini Menjadi matahari terbit Sedara bisa bayangkan Ya sedara Sehingga pasti musuh-musuh Termasuk musuh-musuh Dan kuasa-kuasa kegelapan Semua pergi Hilang Serna semuanya Ya sedara Itu selama empat puluh tahun Jadi sedara yang kekasih Dari manakah Keberhasilan Dari manakah Keamanan Dari manakah Kemenangan Dari manakah Berkat Dari saudara Tiap-tiap Saudara dalam keluarga Itu menjadi Matahari terbit Maka Tuhan akan memberikan Keamanan Artinya Kesejahteraan Sedara Keamanan Dan segala sesuatu Yang terbaik Di dalam kehidupan Saudara Akan diberikan Apa sebab Karena sedara menjadi Matahari terbit Bayangkan dalam Satu rumah tangga Ada lima Ada tujuh Ada sepuluh Atau ada tiga orang Yang menjadi Matahari terbit Sedara Harapan yang baru Tidak ada kegelapan lagi Malam sudah lewat Dan mulailah terbit Sedara-sedara Nah inilah yang menjadi Kehendak dari Tuhan Bagi setiap kita Katakan luar biasa Saudara yang kekasih Saya perlu mengulangi Satu dua slide berikut ini Sedara Dalam hakim lima Ayat tiga puluh satu Demikianlah akan Binasa Segala musuhmu Saudara Kok bisa Tuhan Iya karena kamu Menjadi matahari terbit Ya Terusnya Tetapi orang Yang mengasihinya Bagaikan Matahari terbit Dalam Kemegahannya Ya sedara Jadi tidak Tidak aneh Tidak janggal Sedara Kalau seorang Menjadi matahari terbit Ya sedara Maka musuhnya Akan binasa Saya tadi sudah jelaskan Kuasa kegelapan Roh kegelapan Semua akan minggir Semuanya Jadi rahasia Kemenangan Keberhasilan Kesuksesan Dalam hidup kita Dan keluarga Anak keturunan Adalah apa Kalau setiap Orang di dalam keluarga Itu menjadi Matahari terbit Sedara Maka Itu keluarga Akan menjadi Menerima keamanan Menerima Kesejahteraan Kenapa Karena kuasa dari Allah Terang dari sumber Matahari Kebenaran Yaitu Yesus sendiri Akan masuk dalam Tiap rumah tangga kita Katakan Luar biasa Saudara yang kekasih Itu sebab Sekali lagi Saya ingin kita membaca Dua buah ayat dari Masmur 84 Ayat yang ke-12 Dan ke-13 Satu Dua Sebab Tuhan Allah Adalah matahari Dan perisai Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan Kebaikan Dari orang Yang hidup Tidak bercelah Ya Tuhan Semesta alam Berbahagialah manusia Yang percaya Kepadamu Amen Saudara yang kekasih Inilah sumber Mataharinya Sebab Tuhan Allah Adalah matahari Dan perisai Saudara Jadi kalau saudara Dan saya Diminta Untuk menjadi Matahari terbit Itu tidak aneh Karena bapaknya Itu sumber Matahari Dan perisai Katakan Amen Jadi kalau saudara Dan saya Ini kita menjadi Matahari-matahari Yang terbit Itu tidak aneh Ya saudara Itu sebab Kita sudah melihat Di sini Kasih Dan kemuliaan Ia berikan Karena dia sumbernya Jadi setiap Matahari terbit Setiap orang Yang menjadi Matahari terbit Yang membuang Kegelapan Saudara Dan mengalahkan Kuasa kegelapan Dia akan menerima Kasih Dan kemuliaan Ya saudara Ia tidak Menahan Kebaikan Dari orang Yang hidup Tidak bercelah Artinya Kalau saya dan saudara Hidup benar Di hadapannya Maka dia Tidak menahan Kebaikan Selalu Diberikan Kepada Saudara Amen Ini perjanjian Lu saudara Jadi saudara Harus yakin Bahwa apa yang Dijanjikan Ini saudara Ambil Apakah itu Sulit Susah Tidak Ini mudah Sekali Jadi kalau saya dan saudara Menjadi matahari terbit Katakan Bila saya menjadi Matahari terbit Maka segala Kemuliaan Kemurahan Dan belas Kasihan Akan diberikan Kepada saya Saudara Itu sebab Saya dan saudara Harus pegang Perjanjian ini Jadilah Terang Bagi dunia Jadilah Matahari terbit Jangan Matahari Tenggelam Ya saudara Dan sebentar Saya akan menjelaskan Mengenai soal itu Dalam kaitan Sejarah perjalanan Israel Selama 40 tahun Ya saudara Orang yang mengasihinya Tadi kita sudah baca ya Yaitu Orang yang ada Dekat Dengan Allah Ya saudara Maka orang ini Dekat juga Dengan sumber Saudara Orang yang dekat Dengan Tuhan Seringkali orang Mengejai Ah kamu sok suci Kamu sok rohani Kamu merasa Kamu dekat Dengan Tuhan Saudara Apa salahnya Itu perintah Dari Tuhan kita Kalau perintah itu Kita lakukan Kita laksanakan Maka hasilnya Luar biasa Ya saudara Kita dekat Dengan kemegahan Katakan Dekat dengan Kemegahan Allah Yang manusia Duniawi Tidak mungkin Mendapatkannya Saudara Coba lihat Di dalam dunia kita ini Dunia bisnis Dalam marketplace Dalam apapun Saja Orang ingin Menjadi paling topnya Ya saudara Tetapi Kalau sudah sampai Di topnya Dia merendahkan diri Dia bilang Aku orang biasa Aku bukan orang yang pintar Saudara Kenapa? Karena dia Di dalam batin Sanubarinya Nyadar Bahwa satu kali Semua kesuksesan Semua jumlah uang Tak terhitung Yang aku miliki Akan Sia-sia Akan habis Akan tidak ada artinya Jadi Lebih baik Kalau sudah di top Itu merendahkan diri Dan berkata saya Ya gak tahu kenapa ya Saya cuma bekerja keras Jujur Begitu saja Saudara Itu orang dunia Saudara Mereka tidak yakin Bahwa mereka bisa Ngetop Selama-lamanya Saudara Mereka tidak yakin Bahwa harta mereka Akan menjadi bagian Berkat Untuk selamanya Bagi anak keturunannya Walau Tidak pernah Akan bisa habis Itu Hitungan di atas kertas Tetapi dalam kenyataan Kadang-kadang Dia baru meninggal Atau dia belum meninggal Atau baru keturunan kedua Saudara Sudah berantakan Semuanya Apa sebab Karena masih Bercampur Dengan kuasa kegelapan Belum menjadi Matahari terbit Saudara Sehingga Jauh dari Kemegahan Allah Saudara Kalau saya dan saudara Jauh dari Kemegahan Allah Maka apa yang bisa Kita megahkan Orang lain lebih Daripada kita orang Itu sebab Saya sering kali katakan Anak Tuhan Itu adalah Cara yang Paling jitu Dan paling Safe Untuk Tidak bisa Dikalahkan Dalam persaingan Itu anak Tuhan Jadi kalau saudara Punya usaha Saudara Punya toko Punya warung Punya pabrik Punya perusahaan Punya usaha Apapun Profesi saudara 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 harus yakin Kalau aku menjadi Matahari terbit Tidak ada yang bisa Mendongkel Tidak ada yang bisa Mengalahkan Tidak ada yang bisa Membuat rugi Aku akan selalu Jaya Dan jaya Dan selalu jaya Itu perjanjian Allah Itu semua para kekasih Namanya juga Matahari Ya siapa yang bisa Melawan Saudara Itu sebab Kalau saudara Menjadi matahari terbit Saudara Yang saya jelaskan Orang yang Mengasihinya Jadi orang yang Mengasihinya Sajalah Yang bisa menjadi Matahari terbit Saudara Berapa puluh kali Saya bilang Kalaupun Anda Tidak mempunyai Uang yang cukup Tidak mempunyai Tempat strategis Tidak mempunyai Ilmu dan pengetahuan Untuk bisa Mengembangkan Bisnis Dan menghasilkan Keuntungan yang besar Saudara Katakan dalam hatimu No problem It's okay Never mind Karena aku mempunyai Tuhan Yang menjadi sumber Daripada belas Kasian bagiku Nanti sampai pada Ayat yang terakhir Dari khutbah saya Petang ini Tentang belas Kasih Allah Yang tidak pernah Habis Itu matahari Sedara Matahari tidak pernah Habis Dia habis Maka itulah Saatnya Tuhan Tentukan Kiamat Dia baru habis Sedara Nah Itu sebab Para kekasih So Cek cintamu Kepada Yesus Kita mengenal Tuhan Kita mengenal Firman Kita menerima Sabda Tuhan Dalam hidup kita Tetapi kita Tidak mengecek Hati kita Masih adakah Sisi gelapnya Itu bukan Matahari Itu bulan Sedara Kalau bulan Itu mana yang terang Yang kearah Dari sorotan Daripada matahari Maka dia merefleksikan Pada planet lain Termasuk kita Karena dia adalah planet kita Planet dari bumi kita Maka bumi kita bisa melihat Oh ini Bulatan ini terang Bulan purnama terang Sisi sebaliknya Gelap kulit Matahari tidak demikian Matahari dilihat dari Segi dan sundut manapun 360 derajat Atas dan bawah Tetap terang Sedara Itu sebab Kalau saya dan sedara Ada di dalam Pola dari Tuhan ini Maka yakinlah Polanya apa Kita mencintai Tuhan Katakan Pola yang Tuhan inginkan Adalah Saya mengasihi Tuhan Maka saya bisa menjadi Matahari terbit Maka saya dekat dengan Kemegahan Allah Maka apa saja yang saya kerjakan Akan selalu Semakin sukses Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Itu sebab Para kekasih disini Kita melihat Ya Ini sangat berhubungan Dengan 1 Kerintus 2 Ayat yang ke 9 Sedara di atasnya Ya Meskipun 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 Walaupun 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 Tetapi disediakan Allah bagi orang Yang mengasihinya Apa ini di atas Apa yang Mata Belum lihat Telinga belum Mendengar Dan belum timbul Di dalam Hati manusia Sudah Disediakan Allah Bagi mereka Yang mengasihinya Amin Ya sedara Mesti pegang Di perjanjian Allah Jangan menjadi bulan Tidak pernah Ada perintah Tuhan Sudara menjadi bulan Karena ada Sisi gelapnya Tapi menjadi matahari Seluruhnya Tidak ada Sisi gelap Sama sekali Ya sedara Dan inilah yang menjadi Kehendak Bapak Di dalam kehidupan Kita sekalian Saudara Bila kita Melihat Di dalam Denah Peta Dari pembagian Tanah Perjanjian Atau Kanaan Bagi 12 suku Bangsa Israel Sedara Maka disini Saya menunjukkan Inilah Generasi Matahari Terbit Suku Ruben God Dan setengah Suku Mana sih Semua ada 12 suku Sedara Dua setengah Suku sudah Mendapat Lebih dulu Saya mau tanya Kurang berapa Suku yang belum Dua belas Dikurangi Dua setengah Sama dengan Tiga Be Sama dengan berapa Sembilan Setengah Saudara Masih ada Sembilan Setengah Suku Belum Dapat Jadi Dua setengah Suku sudah Ditetapkan Mendapat Yaitu Suku Ruben Saudara Suku Ruben Kemudian Suku Gad Di sini Ada tulisan GAD Tengah itu ya Abu Abu Kemudian Suku Ruben Di bawahnya Dan Setengah Suku Mahanasi Itu di atas Sedara Itu di sebelah Sini Sungai Yordan Itu ada Sungai Sungai Yordan Jordan River Ya Nah Dua setengah Sudah dapat Saudara Tinggal Sembilan Setengah Yaitu Separuh Suku Mahanasi Dan Sembilan Suku Yang Lain Para Kekasih Lalu Apa Yang Terjadi Dalam Keadaan Pembagian Itu Kita akan Membuka Dan kita akan Membacanya Supaya Lebih Jelas Dari Yosua Fasal Satu Ayat Dua Sampai Lima Siap Kita akan Baca Semuanya Di rumah Sudara Juga Satu Dua Kepada Orang Ruben Kepada Orang Gad Dan Kepada Suku Manase Yang Setengah Itu Berkatalah Yosua Demikian Ingatlah Kepada Perkataan Yang Dipesankan Musa Hamba Tuhan Itu Kepadamu Yakni Tuhan Allah Mengaruniakan Keamanan Kepadamu Dan Memberikan Kepadamu Negeri Ini Perempuan Perempuan Dan Anak Anak Di antara Kamu Dan Ternak Mu Boleh Tinggal Di negeri Yang Diberikan Musa Kepadamu Di Seberang Sungai Yordan Tetapi Kamu Semua Pahlawan Yang Gagah Perkasa Haruslah Menyebrang Di depan Saudara-saudaramu Dengan Bersenjata Dan Haruslah Menolong Mereka Sampai Sampai Tuhan Mengaruniakan Keamanan Kepada Saudara-saudaramu Seperti Kepada Kamu Juga Dan Mereka Juga Menduduki Negeri Yang Akan Diberikan Kepada Mereka Oleh Tuhan Allah Kemudian Bolehlah Kamu pulang Kembali Ke Negerimu Sendiri Dan Menduduki Negeri Yang Diberikan Musa Hamba Tuhan Itu Kepadamu Di Seberang Sungai Yordan Apa Di Sebelah Matahari Terbit Wow Sedara Jadi Inilah Yang Diperintah Dalam Hakim-hakim 531 Jadilah Matahari Terbit Dalam Kemegahannya Maksudnya Apa Itu Di dalam Praktiknya Di dalam Realitanya Adalah Suku Gad Suku Ruben Dan Separa Suku Manase Yang Sudah Menduduki Di Sebelah Sini Daripada Tanah Perjanjian Jangan Lupa Mesir Itu Di Sebelah Sana Mereka Itu Menuju Ke Tanah Perjanjian Nah Kemudian Tuhan Menetapkan Setengah Manase Gad Dan Ruben Mendapat Di Sebelah Sini Daripada Sungai Yordan Lalu Masih Tanah Ini Masih Dikuasai Oleh Beberapa Suku Bangsa Yang Lain Yang Harus Dihalau Yang Harus Dikalahkan Untuk Sembilan Setengah Suku Yang Lain Saudara Yang Kekasih Nah Itulah Yang Kita Telah Baca Tadi Supaya Supaya Mereka Menempati Daerah Tanah Apa Disebutkan Di Sebelah Matahari Terbit Sebelah Timur Oh Kalau Begitu Begini Sebelah Sana Itu Mesir Itu Mesir Lalu Ini Sungai Yordan Dan Situ Tempat Matahari Terbit Sudara Nah Inilah Maksud Daripada Tuhan Jadi Dua Setengah Suku Tadi Dari Pembacaan Kita Tadi Mereka Harus Berperang Di Depan Karena Mereka Sudah Dapat Tanpa Perang Jadi Mereka Mendapatkan Hadiah Dari Tuhan Tanah Yang Sudah Bersih Tidak Ada Urusan Apapun Jadi Mereka Tidak Boleh Bersantai Dan Senang Senang Di Daerah Sebelah Sini Sedara Lalu Udah Kami Sudah Mendapatkan Tanah Dari Tuhan Wah Puji Tuhan Enak Ayo Kalian Maju Sendiri Kesana Nyebrango Sendiri Sana Tuhan Bilang Jangan Begitu Kamu Sudah Mendapat Tanah Gratis Dan Kamu Mendapat Tanah Yang Bagus Maka Sekarang Para Pahlawan Pahlawanmu Laki Lakimu Yang Memegang Senjata Harus Berjalan Di depan Lebih dulu Untuk Mengalahkan Bangsa-bangsa Yang lain Dan Membagikan Sembilan Suku Tanah Masing-masing Mereka Jadi Jadi para Kekasih Disini Kita Melihat Bahwa Betapa Tuhan Menghendaki Supaya Para Generasi Matahari Terbit Sedara Mengalahkan Seutuhnya Semuanya Bahwa Di depanmu Masih Ada yang Harus Kau Raih Jangan Kamu Puas Anak-anak Orang tua Bayi-bayi Anak-anak Kecil Dan Ternakmu Tinggal Di tanah Kamu Tapi Kamu Laki-laki Yang memegang Senjata Menyebrang Bersama Dengan Sembilan Suku Yang lain Dan Tuhan Memerintahkan Kalian Dari dua Setengah Suku Bangsa Ini Para Pahlawannya Harus Paling Depan Sehingga Seluruh Daerah Matahari Terbit Boleh Diraih Saudara Yang Kekasih Nah Itulah Maksud Dari Tuhan Disini Daerah Sini Yang Ditinggalkan Sudah Pasti Kebalikannya Kalau Di sebelah Sanga Itu Matahari Terbit Maka Di sebelah Matahari Tenggelam Saudara Yang Kekasih Itu Harus Ditinggalkan Katakan Saya Harus Meninggalkan Daerah Dan Lingkup Matahari Tenggelam Saya Harus Maju Menjadi Generasi Matahari Terbit Saudara Itu sebab Tuhan Memberikan Janji Ini Kepada Kita Semua Jadi Sekarang Masalahnya Adalah Apakah Saya Dan Anda Mengasihi Tuhan Itu Matahari Terbit Mengasihi Tuhan Apa Tidak Kalau Kita Mengasihi Tuhan Tidak Usah Khawatir Karena Tuhan Akan Berperang Ganti Kita Memang Kita Yang Maju Tetapi Tuhan Lebih Maju Lagi Kita Maju Kita Cuma Menyandang Senjata Tuhan Dengan Bala Tentaranya Yang Menghancurkan Musuh-musuh Di depan Ini Orang Yang Mengasihi Tuhan Ini Orang Yang Termasuk Dalam Generasi Matahari Terbit Jadi Para Kekasih Marilah Kita Menyadari Keluar Dan Tinggalkan Kegelapan Sedara Semua Macam Penyembahan Berhala Mungkin Sedara Berkata Tidak Saya Tidak Menyembah Berhala Tapi Saya Cuma Menyimpan Beberapa Patung-patungnya Saja Ataupun Beberapa Ya Kenang-kenangan Ketika Saya Di luar Negeri Beli Apalah Dimana Dimana Sedara Itu Tidak Boleh Itu Menunjukkan Bahwa Saudara Bukan Matahari Saudara Mempunyai Sisi Gelap Kalau Saudara Mempunyai Sisi Gelap Dalam Hidup Sedara Saudara Sorry Tuhan Tidak Bisa Berperang Ganti Saudara Saudara Tidak Bisa Dikaruniai Segala Warisan Yang Hanya Khususus Bagi Mat Generasi Matahari Terbit Saja Itu Sebab Kita Harus Memikirkan Apakah Kita Mau Tetap Di Dalam Kegelapan Bercampur Dengan Terang Kita Saudara Ataukah Kita Sama Sekali Membuang Kita Sama Sekali Menjadi Matahari Terbit Siapa Yang Mau Tolong Lampingkan Tangan Saudara Katakan Tuhan Yesus Hamba Ingin Menjadi Generasi Matahari Terbit Hamba Mau Mengasihi Engkau Dengan Segenap Tenaga Hati Dan Jiwa Akal Budi Hamba Dengan Segenap Tenaga Hamba Untuk Mengasihi Engkau Supaya Hamba Boleh Menjadi Generasi Matahari Terbit Yang Selalu Berkemenangan Dan Kuasamu Menyertai Kami Dalam Nama Yesus Amen Haleluya Jadi Para Kekasih Kalau Saudara Pelajaran Yang Kedua Bila Saudara Sudah Menerima Lebih Dahulu Orang Lain Belum Menerima Berkat Tapi Saudara Sudah Diberkati Kiranya Saudara Tergerak Hati Saudara Saya Juga Harus Berperang Membela Mereka Yang Masih Setengah Mati Hidupnya Yang Masih Belum Mendapat Berkat Saya Harus Mengajak Mereka Untuk Lebih Dekat Kepada Tuhan Mereka Juga Boleh Mengalami Mujijat Berkat Dan Penyertaan Tuhan Katakan Saya Mau Demikian Maka Saudara Menjadi Seperti Dua Setengah Suku Sebutkan Suku Apa Ruben Gad Separuh Manasi Para Kekasih Dan Ini Adalah Pelajaran Yang Istimewa Sakarya Delapan Ayat Tujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Saya Undang Kita Bangkit Berdiri Sejenak Dan Kita Akan Membacanya Satu Dua Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sesungguhnya Aku Menyelamatkan Umatku Dari Tempat Dari Tempat Terbitnya Matahari Sampai Kepada Tempat Terbenamnya Dan Aku Akan Membawa Mereka Pulang Supaya Mereka Diam Di Tengah Tengah Yerusalem Maka Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Aku Akan Menjadi Allah Mereka Dalam Kesetiaan Dan Kebenaran Amen Terima kasih Silahkan duduk Kembali Perjanjian Tuhan Yang Indah Ini Sedara Disebutkan Disini Bahwa Sesungguhnya Aku Menyelamatkan Umatku Jadi Dia 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 Tidak Pede Dan Dia Merasa Bahwa Dia Tidak Mampu Saudara Itu Sebab Tuhan Berkata Mulai dari Ayat 6, 7, 8 Dari Yosua 1 Tuhan Berkata Berlakulah Seperti Laki-laki Berdirilah Tegak Dan Sigap Jangan Takut Beranilah Aku Menyertai Kamu Setiap Tanah Yang Kamu Jejakkan Dengan Kakimu Menjadi Milikmu Janganlah Kecut Hatimu Jangan Tawar Hatimu Wah Kalau Saudara Lagi Lemah Saudara Lagi Dek-dekan Saudara Lagi Kawatir Saya Anjurkan Baca Yosua 1 6-8 Maka Saudara Akan Mendapatkan Satu Kekuatan Dari Tuhan Yang Kecut Hatinya Yang Kecil Hatinya Saudara Mereka Akan Mendapatkan Satu Kekuatan Yang Ajaib Dari Tuhan Katakan Amen Itu sebab Para kekasih Disini Kita Membaca Maka Tuhan Akan Memberi Kepada Kita Semua Saudara Untuk Apa Untuk Menjadi Umat Tuhan Dan Tuhan Menjadi Allah Kita Katakan Saya Harus Menjadi Umat Tuhan Dan Tuhan Menjadi Allah Saya Dan inilah Yang menjadi Kemenangan Bagi setiap Kita Tuhan Sari Sari Terima kasih telah menonton!